Aparat kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes, Surabaya, menjemput paksa dosen universitas swasta yang bergelar Doktor Bidang Hukum Berinisial MHU setelah ditetapkan tersangka perkara kekerasan dalam rumah tangga KDRT selasa 3 September. MHU yang juga dikenal sebagai tokoh agama, serta berprofesi sebagai pengacara dan politikus yang tergabung dalam salah satu partai politik meski tidak pernah terpilih ketikanya leg melalui beberapa kali pemilihan umum yang diikutinya, dilaporkan oleh korban istrinya sendiri berinisial S. Kepala Satuan Resor Sekriminal Kasat Reskrim Polrestabes, Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Aris Purwanto, mengungkap MHU menghajar sang istri, diantaranya menggunakan sebilah pipa di rumah kawasan Pakuon City, Surabaya. Kejadian tersebut disaksikan kedua anaknya selain juga diperkuat oleh sejumlah alat bukti, salah satunya berupa rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu ruangan rumahnya. Karena ada beberapa bukti yang belum kita dapatkan terkait dengan pipa, kita langsung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka HAU. Saat ini HAU kita lakukan pemeriksaan dan hari ini juga kita lakukan penahanan terhadap saudara HAU. Polisi menjera tersangka MHU dengan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, junto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor berita antara, mewartakan.